Intro Waduh, media sosial rame lagi ya gara-gara protes atau kritikan yang dilakukan konsumen kepada sebuah produk. Ujungnya, pihak produk melakukan somasi kepada konsumennya. Punya di somasi, lalu bagaimana dengan cara kita kalau mau komplain atau kritikan, khususnya di media sosial nih? Kita diskusi, tapi jangan lupa subscribe dulu channel Youtube Liputanam SCTV. Kita sering lihat di media sosial yang namanya review produk. Ada yang dijadikan konten khusus, ada yang dijadikan sponsor atau endorse, dan ada juga ya berdasarkan pengalaman pribadi aja. Nah, yang terbaru ada seorang pembeli yang kasih kritikan soal rasa produk yang dibelinya. Singkatnya, di luar tatanan bahasa kritikan produk yang ditulis di status Twitternya, ia kena somasi oleh pihak produk. Tapi sebelum lanjut, saya mau tanya dulu ke ahlinya, apa itu somasi? Somasi itu secara rigid sebenarnya diatur di Pasal 1238 KUH Perdata. Sudah mengalami perkembangan. Tadinya harus ada eksploi jurusita, kemudian ada jurisprudensi yang bilang kalau surat biasa itu cukup. Tapi intinya somasi itu atau surat teguran atau ingeber text telling sebenarnya asalnya dari hukum perdata, yaitu peringatan kepada seseorang yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya, untuk ditempatkan dalam keadaan lalai dan memerintahkan dia untuk melaksanakan kewajibannya. Di dalam praktek, somasi ini yang katanya berasal dari bahasa Belanda yang artinya teguran, kemudian digunakan untuk menegur seseorang untuk melaksanakan kewajiban atau menegur seseorang kalau dia dirasa telah melanggar hukum. Gimana? Sudah jelas kan soal somasi? Saya lanjut lagi. Akibat somasi ini pro-kontra kemudian muncul di media sosial hingga menjadi trending. Ada yang membela konsumen, ada juga yang membela produsennya. Lalu sebenarnya siapa yang salah? Sebetulnya dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dibahas soal hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya tentang barang atau jasa yang digunakan. Namun dalam realisasinya ada resiko yang bertentangan, yaitu dengan Undang-Undang ITE kalau komplainnya dianggap mencemarkan nama bayi. Kejadiannya sempat dialami oleh beberapa warga, bahkan dulu kasusnya itu sempat ramai. Ingatkan dengan kasus perita Mulyasari pada 2008 lalu, saat komplain pelayanan sebuah rumah sakit, dan ujungnya ia dianggap mencemarkan nama bayi. Perita saat itu didakwa melanggar Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Awal 2021 lalu, saat seorang YouTuber mereview sebuah produk outdoor. Pihak produk memberikan surat keberatan kepada sang YouTuber. Kasus ini memang tidak sampai jalur hukum. Karena pihak produk yang akhirnya meminta maaf telah membuat surat keberatan. Saya sudah tanya ke beberapa warga bagaimana cara mereka untuk komplain soal produk yang dibelinya. Jangan-jangan mereka juga suka komplain di media sosial. Ada tempatnya, ada caranya, dan di era kebebasan ini mesti lebih hati-hati lagi. Terwajar-wajar aja sih ya, karena kan sekarang lagi eranya itu media sosial atau segala macam, dan orang bebas berkritik atau memberikan saran. Dengan sosial media kan kadang tuh didengarkannya bukan hanya kepada pemilik restoran, tapi juga ke audiens yang luas. Jadi mungkin agak caranya aja yang agak salah. Lebih baik jangan dikritik di sosial media. Soalnya kenapa? Soalnya kan kalau dilihat sama yang lain, ibaratnya kami jatuhkan kan. Lebih baik di komen bungsi secara, kalau punya seseorang punya IG, ya langsung di DM langsung lah mungkin seperti itu sih. Kalau ada yang kurang pas, langsung ke produknya aja gitu. Langsung ke produknya aja. Enggak usah ke sosmed disebar gitu sih kalau orang. Kalau saya sebar di sosmed gitu ya, ya langsung aja bilang ke yang menjual ya, kalau kurang ini-ini. Iya, biar bisa diperbaiki. Lalu sejauh mana kita sebagai pembeli bisa mengkritik produk yang kita beli di media sosial atau WhatsApp group. Tentunya tanpa berurusan dengan hukum. Apalagi kita tahu kan, di situ ada undang-undang ITE. Sebenarnya fokus pada permasalahan, gunakan data dan fakta sebisa mungkin. Lalu yang terakhir, kalau bisa, tujuan dari kita melakukan kritik itu sebenarnya bukan hanya sekedar ingin direspon, tapi juga ingin memberikan informasi yang berguna untuk netizen yang lain. Minimal kalau kita memberikan informasi yang valuable, orang bisa menggunakan itu untuk membentuk opini-opininya sendiri dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dia terima. Jadi secara absolut tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghindari kita dikirim somasi orang, atau dilaporkan secara pidana, atau digugat secara perdata. Karena itu adalah hak orang yang bersangkutan. Nanti soal bagaimana proses hukum itu, apakah pengadilan, apakah penyidik, untuk menentukan apakah gugatannya ini memang berdasarkan hukum, apakah unsur-unsur pelaporan pidananya itu masuk. Tidak ada salahnya mereview pengalaman sebuah produk di media sosial, atau di WhatsApp group misalnya. Apalagi kalau kritiknya membangun. Tapi jangan lupa, komplain juga ada aturannya. Aturan hukum, ataupun juga etika. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa. Terima kasih.